Kita ke dalam negeri, gelar juara IBL 2017 akhirnya harus ditentukan lewat game ketiga setelah Satria Muda berhasil menyamakan kedudukan dengan menaklukan pelita jaya. Di final game kedua dengan skor 83-63. Tarik Jewel dan Carlos Smith menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Satria Muda dengan 16 angka. Sementara Kevin Sitorus dan Juan Loren masing-masing menyumbangkan 14 dan 13 angka. Harus menang di game kedua membuat Satria Muda langsung tampil agresif dengan defense ketat sejak awal pertandingan. Dua pemain asing Satria Muda, Tirek Jewel dan Carlos Smith menjadi andalan untuk mencetak angka. Namun pelita jaya mampu mengimbangi lewat Adi Pratama yang beberapa kali mampu mencetak angka. Pemain senior pelita jaya Faisal Ahmad juga memberikan kontribusi penting lewat dua aksi steel yang membuat timnya menemukan momentum permainan. Penampilan apik Konsianus Indrawan dan kawan-kawan di paruh pertama pertandingan membuat pelita jaya unggul 39-32. Kuarter tiga menjadi milik Satria Muda. Full court press yang diterapkan pelatih Yobel Sondah terbukti mampu meredam permainan pelita jaya dan membalikan keadaan. Masuknya Arki Wisnu di kuarter ketiga juga mengubah permainan Satria Muda. Hasilnya, Satria Muda mampu berbalik unggul dan menutup kuarter ketiga dengan skor 54-48. Di kuarter pemukas, Satria Muda semakin memperlebar keunggulannya. Suter-suter Satria Muda tampil luar biasa dan memasukkan enam kali tembakan tiga angka. Satria Muda pun menutup pertandingan final game kedua dengan kemenangan 83-63. Kemenangan yang sekaligus memaksakan perentuan juara IBL 2017 harus diselesaikan lewat final game ketiga yang akan kembali berlangsung di Beritama Arena hari Minggu. Kembali puji Tuhan, hari ini kita dikasih kemenangan. Anak-anak juga mainnya luar biasa banget. Spesial juga yang di sini, dia mengangkat tadi salah satu momentum pas dia masuk di kuarter tiga. Jadi anak-anak dapat push dari Arki. Kemenangan Satria Muda di final game kedua kali ini semakin lengkap setelah kapten tim Arki Wisnu menerima penghargaan sebagai pemain terbaik di IBL musim ini. Erlangga Wisnu Aji, Jakarta. Untuk mengetahui update final Indonesian Basketball League, kita sudah terhubung dengan koresponen CNN Indonesia, Erlangga Wisnu Aji. Ya, enggak selamat siang. Ini kita melihat pertandingan semalam nih. Sempat tertinggal hingga paruh pertama, Satria Muda mampu bangkit. Dan berbalik memenangkan game kedua. Ini apa yang menjadi faktor kebangkitan dari Satria Muda? Ya, memang game kedua final IBL 2017 yang berlangsung kemarin ini kebalikannya dengan final game pertama yang berlangsung di Bandung hari Kamis minggu lalu, Andra. Kalau di game pertama ini, Satria Muda mampu unggul di tiga kuarter awal dan Pelita Jaya mampu membalikkan keadaan di kuarter keempat. Namun, di game kedua yang berlangsung kemarin ini Pelita Jaya yang justru awal-awalnya tampil luar biasa di kuarter satu dan kuarter kedua dan mampu unggul hingga tujuh angka. Namun, di kuarter ketiga dan kuarter keempat menjadi sepenuhnya milik Satria Muda. Dan mampu, hingga Satria Muda mampu mengejar ketinggalan dan berbalik unggul dan hingga akhirnya menang. Kalau saya analisa, salah satu faktor yang membuat SM bangkit ini adalah Satria Muda dapat menemukan momentumnya saat Arki Dikanya Wisnu, kapten tim ini masuk di kuarter ketiga. Karena di kuarter satu dan kuarter kedua ini, permainan Satria Muda ini ada di bawah tekanan Pelita Jaya sehingga tidak ada pemain-pemain Satria Muda yang melakukan terobosan-terobosan ke dalam kihul area Pelita Jaya. Namun, dengan masuknya Arki Wisnu, permainan Satria Muda ini berubah sehingga mampu mengangkat permainan dari rekan-rekan satu timnya sehingga mampu membalikkan keadaan. Namun, faktor lainnya juga adalah strategi Jitu dari pelatih Satria Muda, Yobel Sondah yang menerapkan full court press dari kuarter ketiga dan kuarter keempat. Ini menyulitkan Pelita Jaya mengembangkan permainannya sehingga tampil tertekan. Dan tentunya satu faktor lainnya adalah tampilnya wanginya tembakan suter-suter Satria Muda di kuarter keempat. Ini tercatat enam kali suter-suter Satria Muda melesakan tembakan tiga angka tanpa bisa dibalas dengan baik oleh pemain Pelita Jaya. Akhirnya, Satria Muda pun unggul cukup jauh dan memenangkan pertandingan dengan margin 20 angka, 83-63 dan memaksakan final harus kembali berlangsung game ketiga hari ini pada pukul 7 malam nanti, Andra. Ya, kedudukan sudah imbang satu-satu ini untuk melihat game ketiga. Apa yang harus diperbaiki Pelita Jaya nanti di game ketiga ini? Dan untuk Satria Muda, kira-kira apa yang harus dipertahankan agar bisa meraih juara? Ya, usai game kedua yang berlangsung kemarin memang pelatih Pelita Jaya, Johanis Wiener mengungkapkan sedikit mungkin kekecewaannya terhadap penampilan anak-anak asuhannya di kuarter ketiga dan keempat. Ini Coach Ahang, panggilan akrab dari Johanis Wiener ini menganggap bahwa anak-anak Ponsianus, Indrawan, dan kawan-kawan ini tidak mampu kuarter di tekanan. Padahal defense yang diperagakan Satria Muda, full court press yang diperagakan Satria Muda ini sudah diantisipasi Pelita Jaya pada saat latihan. Namun, nyatanya menurut Coach Ahang, pemain-pemain Pelita Jaya ini kurang cepat mengalirkan bola sehingga pemain-pemain Satria Muda ini terlalu nyaman untuk melakukan trap pada pemain yang memegang bola ini yang Coach Ahang janjikan akan diperbaiki di game ketiga yang berlangsung malam nanti. Sementara bagi Satria Muda, tentunya dengan penampilan kemarin ini ini adalah penampilan yang saya rasa salah satu penampilan yang cukup baik dari Satria Muda di sepanjang musim ini full court press yang mereka jalankan berjalan dengan sangat baik menekan point guard dari Pelita Jaya, Martavius Irving sehingga tidak dapat bergerak dan leluasa. Ini tentunya harus dipertahankan. Tentunya juga akurasi tembakan dari Satria Muda ini harus mampu menemukan ritme promenang seperti di game pertama. Dan bagi Pelita Jaya, salah satu faktor penyebab kekalahan tadi malam adalah tingginya turnover yang mereka lakukan. Di game kedua kemarin, Pelita Jaya melakukan 22 turnover. Dari 22 turnover ini, membuat Satria Muda mampu mencetak 28 angka. Bila Pelita Jaya tidak ingin pertandingan nanti berakhir lagi dengan kekalahan tentunya itu adalah faktor yang harus diperhatikan oleh Coach Johannes Wiener. Dan strategi apa yang diterapkan untuk membuat skenario di game kedua tidak terjadi mari kita lihat nanti malam, Andra. Baiklah, kita tunggu nanti hasil dari final atau game penentu IBL 2017. Terima kasih Erlangga Wisnuwaji dari Jakarta.